Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi di podcast kelompok 1 Yeay, udah lama nih kita gak ketemu Buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol Mengenai ilmu yang bermanfaat Pada hari ini, aku gak bakal sendirian Aku udah mengundang narasumber-narasumber keren Yang akan menemani kita untuk menambah wawasan Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Fadirina Aliani, NIMB04190030 Selanjutnya, aku persilakan pada narasumber Untuk memperkenalkan diri Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dan Rizadis Kidi Utama, NIMB04190022 Halo, perkenalkan aku Fadirina Nisan, NIMB04190029 Dan aku Anggita, NIMB0419006 Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kepada trio ini yang udah menyempatkan hadir Di pers ini Nah, pada hari ini kita bakal bahas Mengenai bedah reproduksi pada hewan betina Mulai dari pembiusan, bedah sesar Prolapsus uterifagina Dan laserasi uterifagina Nah, mungkin dari Fadirina dulu nih Boleh diceritain tentang pembiusan Di pembedahan betina Ya, oke terima kasih Inna Jadi kita kan nanti bakal ngebahas nih Terkait bedah reproduksi pada hewan betina Nah, di sini Sebelum kita melakukan hal yang berhubungan Dengan pembedahan Kita wajib tahu terlebih dahulu nih Tentang pembiusan Atau yang biasa disebut anestesi Ada yang tahu nggak Jenis anestesi apa Yang bisa kita terapkan pada bedah ini Atau ada yang mau jelasin Oh, aku tahu Aku tahu Anestesi epidural dan anestesi lokal kan Bener kan? Bener Nah, aku pengen jelasin nih Yang anestesi epidural ya Jadi, teman-teman Ketika kita mau melakukan Pembedahan di daerah belakang Itu anestesi epidural menjadi penting Sehingga keterampilan kita Dalam melakukan anestesi epidural itu Harus dimiliki Setiap dokter hewan Nah, posisi anestesi epidural pada sapi Yang banyak dilakukan adalah Yang pertama itu posterior Eh, anterior dulu ya Anterior Itu antara sakrum Dan koksige pertama Jadi, betul-betul itu Di ujung sakrum Dari pangkal koksige Nah, lalu yang kedua Ada posterior Nah, ini antara Os koksige yang pertama dan kedua Tetapi Ada juga yang mengatakan Antara koksige kedua dan tiga Namun, paling umum dilakukan Antara koksige satu dan dua Oh, jadi Untuk anestesi epidural itu Ada dua posisi ya Anterior dan posterior Emangnya Apa aja sih Sediaan yang diberikan Saat anestesi epidural? Jadi, ada Lidokin dan bulkin Untuk dosisnya itu Kita gunakan Sekitar 35-45 mg Per 100 kg Berat badan Terkadang Ditambah Vasoconstrictor Seperti Adrenalin dan Epinephrine Apabila kita Menefetikan lebih Karena Vasoconstrictor ini Akan memperkuat Proses anestesinya Jadi, kita pakai Lidokain dan Prokain ya Lalu, ada juga Penambahan Vasoconstrictor Tadi kan udah Sempat dijelasin Untuk anestesi epidural Kalau Untuk anestesi lokal Bagaimana ya? Nah, kalau untuk Anestesi lokal itu Kita menggunakan L-Block guys Karena anestesi ini Digunakan Dan bertujuan Untuk menurunkan Kepekaan pada panggul Untuk lapar otomi panggul Saat hewan berdiri Nah, bener Banget nih Fadiah Nah, jadi teman-teman Itu anestesi L-Block ini Dimasukkan Ke semua lapisan otot Dinding perut Dan jaringan Subkutan perut sapi Karena otot Di perut itu Berlapis-lapis Dia multi-layer Jadi, untuk several layers Ada subkutan Isu Ada maskel layer Kedua dan ketiga Lalu ada abdominal wall Nah, jadi Dia menganestesi kulit Dan sebagian dari otot Yang ada di bawahnya Dan kemudian Menganestesi otot besar Dan dinding abdomen Biasanya pada sapi dewasa itu Dosisnya bisa mencapai 100 mili Dengan menggunakan Hidukin 20% Jadi, memerlukan speed Ukuran 50 mili Diisi 2 kali Ya, aku mau Liatin gambar-gambarnya nih Biar teman-teman juga bisa Ngeliat gimana Anestesi Epidural dan anestesi lokal Boleh dicoba Share screen Nah, ini nih Teman-teman Jadi, ini Kita cara menentukan Lokasinya dulu nih Yang pertama Jadi, tahap itu ya Kita mencari dulu ya Pakai jumpa kita Kita cari Dimana letak Sakrum dan oskosige Pertamanya Ini secara anterior nih Nah, habis itu Kita masukin tuh jarumnya Udah kita masukin Baru kita masukin anestetikum Tuh Dimasukin melalui spoid ya Oke, lanjut Nah, ini nih Gambar Ya, gambarnya ya Itu yang pertama Itu gambar yang di kiri atas Itu ada Antara koksige pertama Dan koksige kedua Itu anestesi yang Epidural yang posterior ya Nah, itu tuh kelihatan ya Epidural spasenya Oke, next Nah, ini Juga sama anestesi epidural Tetapi ini untuk Yang bertahap itu Kalau misalnya Nanti Pembedahan dilakukan Selama Agak lama lagi tuh Dibanding biasanya Jadi bisa Bisa ditambahkan lagi Jadi jarumnya tidak dicabut Dan bisa ditambahkan terus Sampai dengan waktu yang kita perlukan Seperti itu Next Nah, ini untuk Anestesi lokal sendiri ini Pakai L-block ya Bisa terlihat ya Oke Jadi kayak gitu Jadi banyak cara Dan tempat-tempat Untuk kita Melakukan anestesi Tadi juga udah dijelasin Mengenai Anestesi epidural Dan anestesi lokal Sekarang Aku mau nanya nih Mengenai Bedah sesar Sebenarnya Apa sih bedah sesar itu Dan apa indikasi Dari bedah sesar Sehingga kita harus Melakukan bedah sesar Nah, jadi bedah sesar Atau yang biasa kita sebut Dengan seksio sesaria ini Merupakan suatu Proses persalinan Dengan melalui Proses pemendahana Jadi dimana kita Dilakukan pada Regio abdomen Yang bertujuan Untuk mengeluarkan Janin yang ada Di dalam abdomen itu sendiri Nah, untuk Dilakukannya bedah sesar ini Itu karena Adanya kesulitan partus Kelainan konginental Absorpsi Kardiofaskular Dan masih banyak lagi Oh, gitu ya Terus kalau bedah sesar itu Perlu dilakukan anestesi Terlebih dahulu kan ya Nah, kira-kira Anestesi yang perlu dilakukan itu Makanya anestesi Pada bagian apa ya? Jadi Pada bedah sesar itu Anestesi yang bisa dilakukan itu Ada anestesi epidural Dan lokal Atau regional Bisa juga Ditambah para lumbar Namun untuk Anestesi general ini Dihindari Apabila fetusnya masih hidup Karena Akan memengaruhi Si fetus di dalamnya itu Oh, iya Aku juga mau tanya nih Untuk bedah sesar Kan pasti ada sayatan ya Pada Yang kita lakukan Di bedah sesar ini Nah, itu sayatannya itu Gimana ya? Ada yang tahu nggak? Dan bisa jelasin Aku izin coba jelasin ya, Fadhil Jadi Sayatan pada bedah sesar ini Ada dua Ada Sayatan berdiri untuk hewan besar Seperti sapi Dan ada sayatan berbaring Untuk hewan kecil Seperti kucing dan anjing Nah, yang pertama itu Sayatan berdiri untuk hewan besar Dilakukan dengan cara Hewan dimasukkan ke dalam krean Kemudian dimasukkan Anestesi epidural Dan lokal flank kiri Setelah itu Sayatan dilakukan secara Vertical flank Lalu uterus Dengan menghindari Si placentomanya Lalu ikat umbilical cord Dipotong cordnya Dan fetus dikeluarkan Selesai deh Habis itu dilakukan Jahitan pada sayatannya Dan yang kedua itu Sayatan berbaring Untuk si hewan kecil tadi Yang kucing dan anjing Dilakukan dengan Hewan dimasukkan juga Ke dalam krean Atau dipegangin Kemudian hewan yang Dianestesi secara Epidural dan lokal Di daerah linea alba Sayatan dilakukan pada kiri Atau kanan dari linea alba Dan pada sayatan uterus Hindari juga placentomanya Setelah itu Ikat umbilical cord Potong cordnya juga Dan keluarkan fetusnya Setelah itu Dijahit pada bekas sayatannya Oh jadi Enggak sesimpel itu ya Bahkan sayatannya itu Juga harus dibedakan Berdasarkan hewannya Nah lalu Perawatan apa aja sih Yang harus kita berikan Ke hewan Setelah operasi Nah oke Untuk prinsip dari Post operasi ini Kita harus Menghindari Infeksi Dan mempercepat Persembuhan luka Akibat sayatan bedah Nah jadi Kita harus menjaga Kebersihan pada luka Bekas sesarnya itu Agar tidak terjadi Infeksi pada Bekas sesarnya Jadi penanganan pasca bedah Sesar itu juga harus Diperhatikan Supaya kita bisa Menghindari Resiko komplikasi Yang dapat timbul Wah terima kasih banget ya Jawabannya bisa jadi Inset baru Sama-sama Nah berhubungan kita Berhubungan kita Udah cukup banyak Ngebahas bedah sesar Sati nih Gimana kalau kita lanjutin Bahas kasus bedah Reproduksi lain Boleh banget dan Aku mulai bahas Bedah penanganan Prolapsus utero Vagina ya Nah kalian pernah denger Nggak istilah Broyong Broyong tuh Prolapsus uteri Bukan sih Iya bener banget Nah jadi Broyong itu tuh Buat ngeliat Kayak gimana sih Prolapsus utero Vagina Disapi Nah boleh Ada yang bisa share screen Nggak Biar aku jelasin Nah jadi Ini nih gambar Broyong Atau yang biasa disebut Prolapsus uteri Ini merupakan Suatu kondisi Kondisi pengeluaran Sebagian atau seluruh Organ uterus Bagaimana Komplikasi umum Yang sering terjadi Pada tahap Ketiga kelahiran Yaitu Tahap setelah Vetus berhasil Dikeluarkan Sapi yang sudah Pernah melahirkan Sebelumnya ini Dia memiliki Resiko yang lebih tinggi Untuk mengalami Prolapsus uteri Ataupun Prolapsus vagina Jika dibandingkan Dengan sapi darah Wah kalau Bagian uterusnya Sampai keluar gitu Gimana cara penanganannya Tentunya Penanganan Prolapsus ini Harus dilakukan Sesegera mungkin ya Karena Mungkosanya Mungkosa uterus Mungkosa vagina Cervix Yang seharusnya ada di dalam tubuh Malah terekspos ke luar Penanganannya itu harus cepat Higienis Untuk menghindari Terjadinya infeksi Penanganan dilakukan Dengan membersihkan Kotoran dulu itu Yang di luar Atau benda asing Di jaringan Yang di luar itu Dipakai air bersih Menurut Diterima Yang terbaca Pembiusan dapat dilakukan Secara lokal Di sekitar vagina Atau bisa juga Dengan anestesi epidural Menggunakan Sediaan lidokain Nah setelah itu Prolapsusnya dibersihkan lagi Menggunakan Lerutan antiseptik Povidon iodine 2% Selanjutnya Uterus yang udah bersih Dimasukkan lagi Kedalam rungga perut Dengan cara Menjejalkan kembali Masuk ke dalam Menjejalkan kembali Di ruang vagina Setelah reposisi Udah berhasil Dan dari dalam lagi Injeksiin Antibiotik Supaya tidak terjadi Infeksi Yang tidak diinginkan Dan yang terakhir itu Untuk mencegah Agar tidak Prolapsus lagi Vulva dijahit Dengan pola Vaisa Atau buner Kayak gimana tuh guys Pola buner Atau vaisa tadi Nah oke Bisa share screen Nggak aku mau jelasin nih Untuk pola buner Dulu Nah Nah ini guys Jadi Ini itu adalah Pola buner Jadi jahitan vaisa Atau yang biasa disebut Buner ini Itu jahitan Dengan teknik terputus Atau yang Bisa Atau menerus Nah ini adalah Contoh gambarnya Jadi ini adalah Tekniknya ya Itu jahitannya Berarti untuk Menjaga seluruh reproduksi Tadi ya Yang udah dimasukin Biar gak keluar lagi Betul banget Jadi jahitannya ini Bisa dilepas Sekitar 5 Sampai 7 hari Setelahnya Pokoknya sampai Udah kelihatan mengering Dan jangan lupa Diperiksa ulang Oh ya Terus Kalau penanganan Pasca operasinya Gimana ya Kan mungkin aja tuh Waktu dimasukin Prolapsusnya Ternyata ada Infeksi mikroorganisme Iya bener banget Nah jadi resiko Terkontaminasi Mikroorganisme Penanganan Prolapsus ini Besar Apalagi kalau Kita dilakukan Pada tempat yang Sanitasinya kurang Baik ya Ya seperti Di kandang itu Jadi manajemen Pasca bedahnya itu Bisa dilakukan Dengan pemberian Administrasi antibiotik Untuk mencegah Infeksi sekunder Nah antibiotik Yang diberikan ini Biasanya itu Kayak tetrasiklin Yang memiliki Spektrum luas Dan memberikan Perlindungan Dengan menghambat Sintesis protein Pada bakteri itu Biasanya untuk Dosis tetrasiklin ini Yang diberikan itu Sekitar 1 mili Per 5 sampai 10 kilo berat Badan Aku juga Menambahin Tapi nya juga Boleh diberikan Obat anti-inflammasi Dan analgesi Kayak penilbutazone Kayak aku juga Namanya ini Pengobatan sportif Juga bisa dilakukan Supaya kondisi Sati tidak Semakin Menurun Atau daya tubuhnya Melemah Dengan injeksi Vitamin B kompleks Rutenya intramuskular Dengan dosis Sekitar 5 sampai 10 mili Oh gitu Oh ya tau gak sih Kalian ada kasus Yang cukup serem juga Kalau dilihat-lihat Yaitu Laserasi arteri Atau Laserasi vaginan Laserasi Bukannya Laserasi itu Luka robek ya Nah bener banget Jadi laserasi itu Merupakan luka robek Kalau laserasi uteri Itu kan bermakna Robek pada utero Sedangkan laserasi vagina itu Terjadi pada otos vagina Penyebabnya bermacam-macam Bisa karena ada komplikasi penyakit Pada organ reproduksi Bisa juga karena Tidak adanya bantuan Untuk sapi Saat kesulitan Melahirkan Nah Karena dibiarkan terus-menerus Oleh peternak Lukanya malah Makin lama Makin besar Dan bisa mengakibatkan Infeksi Eh ternyata Serem juga ya Terus kasian juga Kesapinya Ntar Terus pelanganan Yang bisa kita lakukan Itu gimana ya Tentunya harus Menggunakan tindakan Bedah Kalau kasusnya Kayak gini Sebelumnya Dilakukan Prosedur Sebelum dilakukan Prosedur bedah Sapi terlebih dahulu Diberi anestesia epidural Dan ekor Diposisikan ke samping Atau ke atas Agar mempermudah Proses operasi Daerah yang akan Dioperasi itu Disinfeksi Dengan iodin Jangan pakai detergen Soalnya bisa jadi Kontaminasi Nah lukanya dijahit deh Iya jahit lukanya Itu tuh Juga ada prosedurnya Jadi jarum Dimasukkan lewat Vagina Menembus rektum Lalu diseberangkan Ke robekan lainnya Ini ya Gambarnya Ke Sobekan lainnya Dan menembus Lagi Ke vagina Jarum Diseberangkan Ke robekan berlawanan Menembus rektum Lalu sebaliknya Intinya menggunakan Tipe horizontal Dan vertical sutur Setelah itu Benang diikat Nah itu bisa dilihat ya Dari gambar juga Itu A Itu Yang tadi Yang udah aku jelasin Habis itu ditarik Baru diikat lagi Dengan ditutup Oh iya Yang terpenting Kita itu Jangan lupa Memberikan antibiotik Selama Post operasi Jaga-jaga Supaya tidak ada Bakteri yang Mengontaminasi Dan infeksi Pada lupa jahitan itu Wah ternyata Banyak banget Ilmu yang bisa Kita dapetin Pada hari ini Tapi sayangnya Kita harus berpisah nih Karena kita udah Berada di akhir podcast Terima kasih Kepada para Para narasumber Yang telah datang Pada hari ini Semoga Kita bisa bertemu Kembali di proyek Selanjutnya Oh iya Semoga podcast ini Juga bermanfaat Buat para pendengar Saya Fajrina Aliani Mewakili narasumber Podcast hari ini Memohon maaf Apabila terdapat Kesalahan kata Dan perbuatan Kita pamit Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa Makasih ya guys Makasih